DJI Osmo Mobile 2 Halo YouTube, ketemu lagi dengan saya di channel Yudik Annie Kali ini aku mau mengunboxing sebuah gimbal dari DJI Ini di gimbalnya DJI Osmo Mobile 2 Oke, langsung aja kita unboxing yuk Sebelumnya, subscribe dulu ya teman-teman Oke, thank you Jangan lupa like, share dan subscribe ya teman-teman Jangan lupa like, share dan subscribe ya teman-teman Jangan lupa like, share dan subscribe ya teman-teman Jadi sebelum menggunakan gimbal ini Kita harus download aplikasinya dulu di app store Gimbal ini terbuat dari ban plastik dan memiliki panjang 25 cm kurang lebih dan memiliki berat kurang lebih 500 gram Gimbal ini sudah memiliki fitur auto tracking, motion lapse, time lapse dan hyperlapse Dengan adanya fitur-fitur tersebut mempermudah kita dalam membuat video Dan harga gimbal ini di Korea dibantu dengan harga 165.000 won Setelah selesai kita download aplikasi DJI-nya Kita terlebih dahulu membalance gimbal ini Supaya kinerja motor tidak terlalu berat dan hasil gimbal bisa maksimal Setelah gimbal sudah dirasa cukup balance Kita tekan tombol M ini kurang lebih 3-4 detik Kita tunggu prosesnya Kita tekan lagi Gimbal sudah terlebih dahulu Gimbal sudah menyala Setelah menyala seperti ini Kita nyalakan HP-nya Lalu kita masuk ke aplikasi DJI Go-nya Dan tunggu prosesnya Setelah kita koneksi ke HP kita Dengan cara ini Sudah terkoneksi Untuk mengetesnya Kita tekan tombol Zoom In Atau Zoom Out-nya Seperti ini Dan tekan tombolnya ke bawah Ke atas Ke kanan Dan ke kiri Kalau sudah begini Berarti gimbal kita sudah terkoneksi dengan HP kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!